Bagaimana menyebutkan penyelagunaan narkotika dilakukan rapid test oleh jajaran Sat Narkoba Polores Blitung? Kasat Narkoba Polores Blitung AKP Naek Hutahayan menuturkan untuk tersangka yang dilakukan rapid test dari tiga laporan polisi, yakni Suyanto CS, Iskandar CS, serta Apin CS. Selain itu, dirinya menyebutkan enam tersangka tersebut dilakukan rapid test guna menindaklanjuti tahap kedua yang mana akan diserahkan ke Jaksaan Negeri Blitung. Sesuai dengan direktif yang kita terima dari Kemenuhunkam dan juga dari arahan dari Mabes Polri, sampai sekarang ini tata cara hubungan tata kerja antara Jaksaan dengan polisi bahwa penyelagunaan lapas belum berubah. Artinya, tahanan kejaksaan nanti masih dititam di Polres. AKP Naek Hutahayan menambahkan sebelumnya telah dilakukan rapid test dan telah diisolasi di rumah tahanan Polres Blitung. Dan berharap pada rapid test kali ini, keenam tersangka dilimpahkan ke lapas dua Tanjung Pandan sambil menunggu sidang. Dari Tanjung Pandan Blitung, Jupriyanto, TVRI Bangka Blitung melaporkan. Selamat menikmati! selamat menikmati